Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nubraha Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Bahan makanan apa sih yang bisa kita makan selain beras Dan inovasi saat ini sedang gencar-gencarnya, yaitu tentang porang Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bisa melihat berita-berita berikut ini Jadi ini ada beberapa berita seputar porang Yang pertama ada pemkap balangan carikan solusi anjloknya harga umbi porang Berita yang kedua, yaitu harga anjlok Petani porang mengaku rugi miliaran rupiah Tentu saja, untuk investasi menanam porang ini tidaklah murah Pertama lahan, kedua bibit, dan kemudian tentu saja memerlukan pupuk untuk menanam porang ini Dan biaya perawatannya tentu saja sangat mahal sekali Apabila harga jualnya sangat rendah, tentu saja petani bisa merugi Apalagi kalau petaninya itu modalnya dari pinjam Setelah melihat berita-berita tersebut, saya akan lanjutkan pembahasan tentang porang Porang juga dikenal dengan nama Amorpopalus oncopilus Adalah tanaman ubi-ubian yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia Tanaman ini memiliki peranan penting dalam berbagai aspek Termasuk bahan pangan, industri, dan lingkungan Dan berikut ini adalah uraian lebih rinci tentang porang Kita bahas dari deskripsi botani Porang adalah tanaman yang memiliki bentuk yang unik dan menarik Tanaman ini termasuk dalam keluarga arah CAE Dan memiliki daun lebar, berbentuk panah, serta bunga yang terletak di bagian tengah tongkol Yang paling dikenal dari porang adalah umbinya Yang besar, warna coklat, dan memiliki tekstur kasar Selanjutnya, memanfaat pangan Ubi porang mengandung karbohidrat yang tinggi Membuatnya menjadi sumber pangan yang bernilai Namun, umbi porang mengandung senyawa kimiai dapat menyebabkan iritasi dan mengganggu perut Jika tidak diolah dengan benar Oleh karena itu, proses pengolahan yang tepat diperlukan sebelum umbi porang bisa diolah menjadi bahan pangan yang aman Yang ketiga, dilihat dari sisi manfaat industri Porang memiliki banyak potensi dalam industri Salah satu penggunaannya adalah sebagai bahan baku pembuatan tepung porang Yang digunakan dalam berbagai bentuk, makanan, dan minuman Seperti mie, saus, dan jeli Selain itu, ekstrak porang juga dapat digunakan dalam industri kosmetik dan farmasi Terutama karena sifat pengentalannya yang baik Yang keempat, membahas tentang keberlanjutan lingkungan Dalam aspek lingkungan, porang memiliki peran penting dalam menjaga keistimbangan ekosistem Tanaman ini dapat memiliki kemampuan untuk mengolah nutrisi dari tanah Sehingga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah di area di mana tanaman ini tumbuh Di sisi lain, pengelolaan tanaman porang juga harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan Seperti menghindari perambatan hutan yang tidak terkontrol Kemudian, tantangan dan potensi Meskipun porang memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi Salah satunya adalah pengelolaan umbi yang tepat agar dapat dikonsumsi Selain itu, adanya peningkatan produktivitas dan pengetahuan tentang pengelolaan tanaman porang Juga menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi tanaman ini secara optimal Selanjutnya, yang ke-6 tentang inovasi dan riset Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan banyak penelitian untuk mengoptimalkan potensi porang Inovasi dalam teknik pengelolaan, pengembangan varietas unggul, dan penggunaan teknologi pertanian modern Merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari tanaman porang Sebagai kesimpulan, porang adalah tanaman umbi-umbian yang memiliki potensi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia Mulai dari pangan, industri, hingga keberlanjutan lingkungan Dengan pengelolaan yang tepat dan penelitian yang terus-menerus Potensi porang bisa lebih optimal dimanfaatkan untuk memanfaat bersama Bagaimana pendapat Anda tentang pembahasan saya kali ini? Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih